Pertarung MMA asal Sumatera Utara, JK Saragi, tiba di Medan dan langsung menuju rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. JK beserta rombongan pun disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, dan Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI, Ahmad Daniel Cardin. Dalam pertemuan, Edy Rahmayadi mengaku bangga akan prestasi JK Saragi yang telah membawa negara Indonesia dan Sumatera Utara dalam kancah olahraga dunia. Edy sengaja mengundang JK untuk memberikan dukungan agar JK dapat meraih prestasi tertinggi pada olahraga UFC yang akan digelar tahun depan. Setelah menerima JK, Edy pun memberikan pelakat dan akan memenuhi salah satu permintaan JK Saragi untuk mengaspal jalan di kampungnya di Nagori Siporkas Kabupaten Simalungun. Sementara itu, setelah berhasil meraih kemenangan atas petarung Korea Selatan, Ki Won Bin di Semifinal Road to UFC, JK akan bertarung kembali pada Februari tahun depan. Jika akan melawan petarung asal India, Ashul Jubli. Dalam persiapannya menuju final Road to UFC, JK Saragi akan berlatih khusus di Amerika Serikat selama tiga bulan. JK berharap doa dan dukungan dari masyarakat di tanah air untuk meraih kemenangan di final Road to UFC di Korea Selatan. Jadid Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.